Halo guys, selamat datang kembali di channel AWOfficial Hari ini kita akan membahas berita tentang timnas terbaru, terupdate, dan terpanas Kata Sintayong, jelang dimulainya pemusatan latihan timnas U20 Indonesia di Eropa Timnas Indonesia U20 sudah mulai menjalani agenda pemusatan latihan jelang piala dunia U20 2023 Dalam pemusatan latihan ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan berada di Turki pada 10 Oktober sampai 5 November 2022 Selanjutnya, mereka akan bergeser ke Sepanyol pada 5 November sampai 4 November Pemberangatan sekuat Gerud dan Nusantara ini dibagi dalam dua kloter Kloter pertama sudah terbang pada 1-15 Oktober 2022 Mereka juga sudah mendarat pada hari minggu ini di Turki Sementara untuk kloter kedua akan diisi oleh 6 pemain dan dokter tim Dalam rombongan ini, salah satunya adalah keeper Cahaya Subriati Cahaya Subriati harus menyusul karena masih membutuhkan waktu istirahat Pasca citra dikualifikasi di Al-Asia U20 2023 Menjalani pemusatan latihan di Eropa, Coach Sintayong berharap Agar anak asunya bisa lebih siap dalam turnamen selanjutnya Apalagi turnamen selanjutnya, yakni pada Piala Asia U20 2023 Dan Piala Dunia U20 2023 Mereka akan menghadapi lawan-lawan yang pastinya berat Setelah lolos ke Piala FC U20 2023 Timnas Indonesia U20 kami programkan untuk menjalani pemusatan latihan di Turki dan Spanyol Pemain harus siap bekerja keras, disiplin, fokus dan meningkatkan kemampuannya Tegas Sintayong Sementara itu, Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan berharap Agar 34 pemain sekuat Garuda Nusantara ini bisa menjaga diri di Eropa Ia berharap mereka bisa lebih siap saat menjalani turnamen yang akan dikelar pada tahun depan Terima kasih telah menonton!